Ini adalah dunia yang seperti yang kita kenal ya Jadi ada dari ujung sebelah barat sampai ujung sebelah timur Indonesia Nah sedangkan ini adalah highlight daripada dunia yang zaman dulu Jadi kalau orang bilang dunia itu apa sih? Dunia itu ya ini Jadi yang namanya dunia itu adalah daerah timur tengah Yang lain belum ada Timur jauh itu belum kelihatan Dan kalau teman-teman lihat Yang menarik disini begini Jadi untuk memahami tentang sejarah Turki itu adalah Pertama-tama kita harus lihat bahwa dunia itu zaman dulu Allah bagi bukan timur dan barat Tapi Allah bagi utara dan selatan Nah utara dan selatan dan Allah membagi utara dan selatan itu Dengan deretan gunung Nah coba lihat nih Dari sini ini ada gunung Ini kan gunung Lanjut sini gunung Gunung Sampai kemudian sampai Cina nanti juga gunung Jadi dari timur sampai ke barat semuanya gunung semua Nah kenapa dibatasi dari utara sampai ke selatan gunung Karena di utara ini ada sesuatu yang berbahaya Sehingga mereka gak boleh ganggu yang sebelah selatan Nah apa yang berbahaya? Ceritanya begini Pas dulu Nabi Nuh itu kemudian setelah selesai banjir besar Berdasarkan dalil-dalil Isra'iliad Jadi dalil Isra'iliad itu diambil daripada Alkitab Diambil daripada kemudian dalil-dalil yang lain Kemudian diceritakan ulang Kalau kita orang muslim kan menganggap bahwa dalil Isra'iliad ini Dalil-dalil yang bukan berasal dari Quran dan hadis ini Kita bisa terima tapi kita juga tidak bisa percaya secara total Tapi bisa dijerit sebagai informasi Contoh apa saja informasinya? Salah satunya adalah Bahwa setelah selamat itu Nabi Nuh punya tiga anak yang selamat diceritakan Yang laki-laki Sem, Ham, dan Yafid Namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafid Nah Sem ini dikasih wilayah pertengahan dunia Nah ini daerah Syam Makanya namanya Syam Diambil dari namanya Sem Keturunan Sem itu disebut dengan Semit Pernah dengar kata-kata Semit Contoh misalnya orang-orang Yahudi berkata Kita terus menggalakkan gerakan Sorry, orang-orang Jerman itu adalah gerakan anti-Semit Yang tidak setuju sama orang-orang Yahudi Holocaust dan sebagainya Nah Sem itu adalah keturunan daripada Sem Bahasa-bahasa Semitik misalnya Bahasa Arab, Ibrani, itu Semitik Satu-satu rumpun Kenapa? Karena sama-sama keturunan Sem Nah setelah kemudian Sem dikasih wilayah bagian-bagian Syam ini Bagian Timur Tengah ini Juga ada yang namanya Ham Ham ini dikasih wilayah bagian sebelah sini Sebelah selatan Orang-orangnya ciri-cirinya hitam Rambutnya kemudian kriwil Lalu kemudian orangnya Ya itu hitam-hitam dan kriwil gitu kan ya Nah itu Ham Keturunan yang namanya Hamid Contoh misalnya orang-orang Afrika Orang-orang kemudian Apa namanya Ya bagian-bagian selatan lah Moroko yang awal dan seterusnya Nah yang utara itu dikasih kepada kemudian Yahvid Nah ini daerah utara Bagian atas Di atas gunung Itu adalah orang-orang Yahvid Makanya orang-orang bilang Bahwa Yahvid ini adalah Bapaknya orang-orang Mongoloid Termasuk orang-orang Indonesia itu Bapaknya adalah Yahvid Nah kenapa? Karena Yahvid ini tinggalnya di bagian utara Kenapa kemudian Allah membatasi kemudian gunung? Supaya orang-orang utara gak nyerang ke selatan Karena orang-orang utara itu kemudian sadis-sadis Orang-orang kejem-kejem Mereka bangsa penunggang kuda Mereka kemana-mana dikatakan oleh Rasulullah Pakai sendal dari bulu Nah kenapa? Karena dingin Dan mereka orang-orang yang daerah atas-atas ini Siapa aja keturunan Yahvidik? Atila Dhan itu Yahvidik Viking itu Yahvidik Siapa lagi misalnya Orang-orang Mongol itu Yahvidik Turki juga termasuk Yahvidik Nah termasuk orang Cina juga Yahvidik Nah makanya sejarah itu menghiasi bahwa Seluruh peradaban itu Yang orang-orang di bawah yang tengah dan bawah ini Semuanya menutupi seluruh celah-celah gunung ini kalau ada Karena kalau ada gunung-gunung begini Ada kemudian kayak gini-gini sungai Ini kan membelah gunung nih Nah ini kan bisa lewat orang Nah maka orang-orang itu menutupi celah-celah ini Supaya dari utara gak nyerang ke selatan Contoh misalnya Cina itu kemudian walaupun mereka Yahvidik juga Juga mereka nutupin dari Mongong Untung nyerang ke sebelah selatan Dari sini juga sama Orang-orang nutupin ini juga Orang-orang Itali Daerah-daerah Eropa sana Juga nutupin dari atas Kalau pernah baca Astrik dan Obelix Itu juga sama kan Ceritanya seluruh peradaban di dunia Dari timur sampai ke barat Itu menakutkan orang-orang yang sebelah utara Karena orangnya kejem-kejem Orangnya sadis-sadis Orangnya pintar perang Nah ceritanya pada suatu waktu Pernah baca tentang Zulkarnain Zulkarnain belum tahu Al-Kahfi pernah baca? Surat Al-Kahfi terakhir-terakhir tentang Zulkarnain kan Zulkarnain suruh Allah ke timur Suruh Allah ke barat Ujungnya Allah suruh ke tengah Di tengah itulah kemudian dia diminta oleh kaum Untuk kemudian menutupi sebuah celah Yang kemudian jadi tempat menyerangnya Ya'juz dan Ma'juz Nah Ya'juz dan Ma'juz ini golongannya Fitik Jadi dari utara ke selatan juga Maka dia kemudian membangun Kalau teman-teman baca di dalam Al-Quran Apa namanya Sebuah casting dari tembaga Yang kemudian dicor Lalu kemudian membentuk tembok Yang gak bisa dilewati oleh orang-orang Ya'juz dan Ma'juz Nah ketika kemudian dia buat tembok itu Ada golongannya Ayuz dan Ma'juz yang tertinggal Bahasa Arabnya Taroka itu meninggalkan Yatruku Turkan Taroka Yatruku Turkan Turika ditinggalkan Akhirnya itulah kemudian dikasih nama Bani Turk Yaitu adalah orang-orang yang tertinggal Ketika kemudian Zulkarnain kemudian Ngeblok itu kemudian untuk Supaya Ayuz dan Ma'juz gak bisa nyerang Nah itulah bangsa Turki Bangsa Turki ini kemudian berdasarkan hadis Rasulullah Itu kata Rasul Orang Turki dibagi tiga Ada yang kemudian tetap dalam agama nenek moyang mereka Ada yang kemudian memerangi Anda Ada yang kemudian masuk Islam Lalu kemudian membantu Anda Nah inilah Turki yang kita katakan sekarang Makanya Rasulullah SAW bilang Jangan ganggu orang-orang Turki Tinggalkan orang-orang Turki Selama mereka meninggalkan kalian Nah kenapa? Karena mereka pinter perang Nah orang-orang Turki itu asalnya dari sini Dari daerah sebelah timur Yang sekarang kita kenal dengan nama Xinjiang Itulah kemudian daerahnya orang-orang Turki Makanya kita lihat sebelah situ yuk Ini kan Cina nih Ini kan Indonesia di bawah sini Nah ini kan Xinjiang Daerah sini nih Kemudian orang-orang Turki banyak beremigrasi Jadi kalau sekarang teman-teman lihat ada kasus di Uyghur Bukan Uyghur, Xinjiang Orangnya namanya Uyghur Kalau tempatnya namanya Xinjiang Nah ini dari sini kemudian mereka beremigrasi ke sini semua Kenapa? Gara-gara tekanan orang-orang Mongol Jadi ketika Mongol itu melebarkan wilayahnya Mongol itu sepupuan sama Turki Nah kenapa kan sama-sama Bani Apa tadi? Semham Yafit 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 Mereka kemudian beremigrasi ke sini Nah itulah yang awalnya dipimpin oleh Bani August itu Bani August kemudian sampai ke sini bersentuhan dengan Abasiyah Awalnya lebih awal lagi mereka bersentuhan dengan Khulafa Rashidin Ketika zamannya Usman bin Afan Tapi Usman bin Afan gak terlalu ngereken mereka Tapi mereka bersentuhan pada khususnya ketika di sini Ketika ada Khilafah Abasiyah Nah Khilafah Abasiyah itu merekrut mereka menjadi tentara-tentara Yang sangat terlatih sekali Karena orang Turki yang pintar perang dari awalnya Pintar perang sadis kejem dari awalnya Mereka pokoknya kuat lah dari awal Mereka direkrut jadi kemudian tentara-tentara perang Lalu kemudian ditempatkan di perbatasan-perbatasan Kita lihat ya Ini kan kemudian asalnya mereka Dimana mereka bersentuhan Nah daerah sini sudah Persia Persia sudah ditaklukkan Islam Bersentuhan dengan Islam mereka Ketika sudah bersentuhan dengan Islam Ditempatkan ke daerah-daerah perbatasan Untuk menjaga perbatasan-perbatasan Dari situlah kemudian muncul Turki-Saljuk Karena ada dua Turki Turki ada dua Satu Sunni, satu Syiah Yang Syiah itu Bani Buwahid Yang Sunni namanya Bani Saljuk Jelas ya Dari situ ceritanya sudah sampai di sini ya Berarti kemudian ketika mereka beremigrasi ke sini Mereka ketemu dengan Abasiyah Direkrut kemudian jadi kemudian tentara-tentara Karena orang-orang Abasiyah males perang Kenapa orang-orang Abasiyah males perang? Karena mereka sudah happy Mereka sudah hidupnya sudah apa ya Sudah nyaman Hidup mereka sudah stabil Mereka gak mau lagi jihad visabilillah Maka jihad itu diberikan pada orang-orang Turki Orang-orang Turki diberikan kemudian daerah-daerah sini Namanya apa? Beyliks Namanya kegubernuran lah kira-kira begitu Nah akhirnya beylik-beylik ini ada yang kuat Kemudian jadi satu Membetulah kesultanan Nah jadi Saljuk Sultanate of Rum namanya Kenapa Saljuk Sultanate of Rum? Karena langsung bersinggungan dengan Bizantium Langsung bersinggungan dengan Romawi Karena waktu itu di Eropa Romawi ada dua kan ya Romawi terpecah jadi dua Satu Romawi sebelah timur Yang dua ada Romawi sebelah barat Romawi sebelah barat ibu kotanya adalah Roma Romawi sebelah timur ibu kotanya adalah Konstantinopel Gitu ya Nah kalau gitu kita lanjut disini Sebuah gambar yang sangat menarik Terima dikit aja Nah ini adalah sebuah gambar yang sangat menarik Jadi di belakang ini adalah Satu peristiwa yang sangat berarti Tadi kan saya sudah cerita ya Ketika orang-orang Turki Itu kemudian diajak pergi ke sebelah barat Ketika sudah ketemu dengan orang-orang Usmani Mereka kan mengabdi pada orang-orang Usmani Tapi hebatnya mereka adalah Walaupun mereka sudah memegang tampuk kepemimpinan Artinya secara Secara de facto mereka lebih kuat daripada orang-orang Abasyah Tapi mereka gak pernah mau untuk kudeta Mereka tetap setia sama orang-orang Abasyah Dan mereka menjaga perbatasan-perbatasan itu Untuk orang-orang Abasyah Waktu itu ketika zamannya Muqtasim misalnya Muqtasim itu Seorang khalifah Dia sempat ditanya sama orang-orang Arab Kamu ini kok Saking banyaknya kamu merekrut orang-orang Turki Sampai-sampai kami ini mengira Ini adalah negara Ini adalah negara Arab Atau ini adalah negara Turki Ini adalah kemudian kekhilafan Arab Atau ini adalah kekhilafan Turki Karena saking banyaknya orang-orang Turki Kenapa? Karena Muqtasim itu Pernah sangat zolim pada ulama Jadi kalau pernah teman-teman dengar Ahmad bin Hambal ditangkep Gara-gara kasus khulukul Quran Yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk Sedangkan pada waktu itu Pemahaman daripada Muqtazilah Menganggap Quran itu adalah makhluk Maka kemudian Ahmad bin Hambal kan salah satu yang kemudian tidak setuju Akhirnya dia dipenjara Disiksa oleh salah satunya dibawa pemerintah Muqtasim Muqtasim menjadi tidak populer Di kalangan orang-orang Arab Dan akhirnya dia meminta bantuan orang-orang Turki Untuk jagain semua tempatnya Termasuk di sebuah kota namanya Samarok Samarok itu memang banyak sekali orang-orang Turki Saking banyaknya orang-orang Turki Mereka kemudian berpikir Ini kekhilafan Arab Atau ini kekhilafan Turki Nah ketika kemudian mereka berlaku seperti itu Karena saking banyaknya orang-orang Turki yang ditempatkan di ujung Salah satu yang kemudian berhasil mengorganisir jadi bagus Adalah namanya Kesultanan Saljuk Tadi kan ada dua kan ya Yang Sunni itu namanya Saljuk Yang Syiah namanya Guwahid Nah Saljuk itu Sultan yang saya terkenal namanya Alp Arselan Alp Arselan itu Alp Arselan artinya Singa Singa yang sangat pemberani Alp Arselan Nah itu orangnya tadi yang kita belakang dilihat Ini adalah kasus ketika tahun 1071 Namanya peperangan Manzikert Sekarang namanya daerah Malasgirt Nah Manzikert ini 1071 Kenapa terjadi kejadian begitu? Saya sudah bilang Abasyah bersentuhan dengan Turki Lalu pada tahun seribuan Ketika mereka sudah ngirimin kemudian ke ujung-ujung kota mereka Untuk jadi penjaga-penjaga perbatasan Maka mereka dapat pada saat itu Mereka itu menambah luas wilayahnya Jadi karena banyak orang pengen masuk Islam Banyak wilayah masuk Islam Ini Saljuk ini bertambah luas wilayahnya Dan bersentuhan langsung dengan Romawi Romawi bilang gini Oh ini gak bisa dibiarkan Nah kenapa ini bocah sudah ganggu kita Nah kenapa kalau dibiarkan gini terus habis kita Padahal tahun seribuan itu Bizantium lagi kuat-kuatnya Kaisarnya namanya Romanus Diogens Nah Romanus ini akhirnya mengumpulkan pasukan Ada yang bilang 200 ribu Ada yang bilang 40 ribu Manapun tapi itu masih 2 kali lipat daripada pasukannya Alp Arselan pada saat itu Nah ketika kemudian dia ngumpulin pasukan 200 ribu Atau 40 ribu tadi Taruhlah 200 ribu ya Dia kemudian ngajak perang Alp Arselan gak mau nanggepin Tapi kemudian dia tetap ngajak perang Akhirnya Alp Arselan mengerakkan seluruh pasukannya Memerintahkan seluruh pasukannya untuk pakai baju warna putih Kayak disitu Itu bukan hanya baju warna putih Tapi dia libet kemudian badannya pakai kain kafan Dan seluruh pasukannya juga sama Bahkan di perisai-perisainya juga dikasih kain kafan Supaya kenapa? Maju, kalau kalian mati kalian sudah dikuburkan pakai ini Tapi kalau kalian selamat berarti Allah sudah memenuhi janji pada kalian Kalau kalian mati kalian akan syahid Maka kemudian pasukannya setengah daripada pasukan Konstantinopel Romawi waktu itu Kemudian dikalahkanlah pasukan Bizantium atau Romawi tadi Lalu kemudian rajanya ditawan Akhirnya dibawah namanya Romanus Diogens Nah ketika ditawan itu Kemudian tangannya diikat di belakang Alp Arselan bilang sama dia begini Kalau kamu jadi saya dan saya jadi kamu Kalau kita bertukar tempat Kira-kira kalau kamu yang nawan saya Kamu ngapain saya? Rajanya kemudian bilang Ya saya bunuh kamu Dan saya akan hinakan kamu Mungkin saya akan seret kemudian mayatmu dengan kuda saya Alp Arselan bilang Saya bisa melakukan itu Tapi saya akan melakukan sesuatu yang lebih menghinakan kepada diri Apa yang lebih menghinakan? Dia mengirimkan pasukannya Untuk mengawal Raja Romanus ini Dibebaskan dan dikawal balik ke Konstantinopel Dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nah itu ditulis oleh Ibn Khasir Nah itu memang ditulis Itu adalah penghinan yang luar biasa bagi menan orang-orang Kristen pada saat itu Menurut orang-orang Kristen Kenapa? Menunjukkan kebesaran Islam Kebaikan Islam Kemudian untuk membebaskan mereka dengan cuma-cuma Sampai kemudian di Konstantinopel Rajanya ini malu luar biasa Paus yang di Roma apalagi Maka paus yang ada di Roma Setelah diprovokasi sama Peter the Hermit namanya Lalu kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang kemudian menjelek-jelekan Islam Lalu kemudian orang-orang kemudian jadi paham bahwa Islam itu kayak jelek banget Hoax Nah inilah hoax yang pertama terbesar seumur dunia Nah kenapa? Ya nggak pertama sih Tapi termasuk hoax yang terbesar di dunia Disebarkan mana-mana Orang Islam itu suka makan bayi Orang Islam itu pakai kalung dari kemudian tengkorak bayi Orang Islam itu adalah anti-Kristus Orang Islam itu adalah tidak suka dengan kebaikan Mereka makan mayat Eh kayak gitu-gitulah Pokoknya mereka anti-Kristus Mereka anti-agama kita Mereka pengen menghancurkan Kristendom dan sebagainya Akhirnya muncul seruan perang salib Dari peristiwa ini Nah ini peristiwa Manzikat 1071 Perang salib pertama 1089 Kalau saya nggak tahu Sorry 1090-an Lalu berakhir pertama kali 1189-an Sekitar 200-an tahun Nah maka inilah kemudian menjadi cikal bakal perang salib Paham ya? Nah ketika perang salib itulah kemudian Terjadi antara klas antara Kristen dan Islam Nah semuanya dimulai dari peperangan Manzikat Karena orang-orang Islam berhasil menunjukkan kedikdayaan mereka Baru disadari orang-orang disertium Gitu ya Lalu gitu kita lanjut lagi Sejak pemerintahan Al-Arselan Itu kemudian Saljuk hancur Karena Sultan-Sultan setelahnya kan Pada berebut kekuasaan Nah setelah kemudian Saljuk ini hancur Maka semua kesultanan Turki ini Kesultanan orang Turki dan yang lain-lain ini Disatukan oleh satu orang lagi Namanya siapa? Ini namanya Maka kita masuk kepada Usmani Yang menyatukan namanya Usman Bey Atau Ghazi Usman Jadi dia menyatukan seluruh kemudian Bani-bani yang kemudian Tata Kabla ini Menjadi satu bani Makanya dia kemudian Dianggap sebagai pendiri Usmani Tapi sebenarnya yang sudah memupuk Dari awal adalah Bapaknya namanya Erturol Maka sekarang kan Erturol Sebenarnya ada filmnya kan Terkenal sekali di Indonesia Sampai beberapa orang Nama anaknya sekarang Erturol Bukan lagi Fatih gitu kan ya Nah ini adalah orangnya Ini anaknya Erturol Osman bin Erturol Nah dia ini kemudian berhasil menyatukan Seluruh orang-orang yang ada disini Dan dia punya satu keistimanan yang sangat luar biasa Nanti saya ceritakan disitu Nah Osman Ini kemudian punya anak Namanya Orhan Nah sampai di titik ini Itu orang-orangnya masih sama Jadi wajahnya itu Masih wajah-wajah Mirip-mirip Uyghur Jadi mirip-mirip Turki asli Gak kayak sekarang Kalau Turki asli Kayak sekarang kita lihat loh Kok Turki ini kayak Eropa Karena mereka sudah nikah Sama banyak orang Karena Orhan ini nanti Punya istri orang Eropa Ada yang bilang orang Orang Serbia Ada yang bilang orang Bosnia Ada yang bilang orang Yunan Dan seterusnya Nah ini Orhan Lalu kemudian punya anak Namanya Murad Nah Murad ini Kemudian melanjutkan Penaklukan-penaklukan Murad punya anak Namanya Yildirim Biazid Yildirim sudah tau kan artinya kan ya Ada yang tau artinya Petir Kenapa petir Kenapa namanya Yildirim Biazid Karena dia bolak-balik Dia bolak-balik Asia Eropa Untuk menaklukan wilayah-wilayah Di Asia Eropa Dia membalik Menaklukan Karaman Balik lagi menaklukan sini Jadi mudah orang bilang Dia petir Karena geraknya cepat sekali Dalam sihat Namanya Yildirim Biazid Ini kemudian Ketika dia mau menaklukan Konstantinopel Karena pengen menaklukan Konstantinopel Nanti saya cerita Kenapa sih Ini orang pengen semua Menaklukan Konstantinopel Nanti saya cerita Nah ketika Yildirim Pengen menaklukan Konstantinopel Dia bersentuhan dengan Satu lagi kekuatan yang hebat Yang baru muncul Daripada Mongol Salah satu keturunan Daripada Jenggis Khan Itu masuk Islam Akhirnya kemudian Keturunannya ada namanya Timur Lang Nah Timur Lang ini Kemudian memerangi Saudaranya sendiri Karena dia bilang Bahwa saya pengen Bahwa saya jadi pemimpin Seluruh kaum muslimin Di seluruh dunia Nah maka ketika dia memenangi Kemudian kaum muslimin sendiri Akhirnya ketika berperang Setelah itu kemudian Ini kemudian Bersil ditangkap sama Timur Lang Ditahan di tempat Di satu tempat Kalau udah digambarnya Kayaknya Yisil Jami Ditahnya disana Nah ketika ditahan disana Meninggal dalam kemudian kurungan Setelah meninggal Anak-anaknya berebut kekuasaan Anaknya berebut kekuasaan Dan orang-orang mengira Bahwa Turki sudah habis Usmani sudah habis Tapi ternyata Berhasil disatukan lagi Orangnya Seorang namanya Ayah adalah Namanya Birinci Mehmet Ini adalah Mehmet satu Yang menyatukan kembali Seluruh Turki Maka orang bilang Inilah pendiri Turki yang kedua Setelah kemudian Osman Gazi Lalu kemudian Mehmet satu Dan Mehmet satu Ini adalah orang yang sangat penting Bagi orang-orang Indonesia Kenapa? Lihat pemerintah dia 14-13 sampai 14-21 Di zamannya dia Itu diperintahkan Wali Songo untuk ke Indonesia Nah jadi Dia kemudian mendapatkan mimpi Dari Rasulullah Dalam mimpinya Dia diminta untuk mengirimkan Sembilan orang Untuk ke timur jauh Untuk mengenalkan Islam Kepada orang timur jauh Maka dia langsung Bikin satu kepanitiaan Diutus sembilan orang Yang kemudian diketahui oleh Maulana Malik Ibrahim Kemudian pergi Mendarat di Gresik Mendarat di Gresik Kemudian menyebarkan Islam Di Gresik Pada waktu itu Islam Sorry Pada waktu itu Indonesia masih dikuasai oleh Kesultanan Sorry bukan Kesultanan Kerajaan Majapahit Nah Kerajaan Majapahit Rajanya namanya Berawijaya ke Berawijaya ke Empat Kalau saya gak salah Berawijaya lima Sorry Nah Berawijaya lima ini Kemudian Apa namanya Punya istri Namanya Siubanci Siubanci ini seorang muslimah Seorang muslimah Dia keturunan Daripada ulama juga Nah ketika menikah Lalu kemudian hamil Lalu kemudian Suaminya nikah lagi Brekertabumi namanya Berawijaya lima Nah itu nikah lagi Nikah lagi sama seorang putri Namanya Ratu Dwarawati Nah Ratu Dwarawati ini Ketika dia mau menikah Dia mengharuskan Untuk Suaminya menceraikan Istri-istri yang lain Akhirnya 80 orang diceraikan Karena istrinya banyak Jadi kalau sekarang 4 dulu 80 diceraikan Nah salah satu yang diceraikan Adalah Siubanci dalam keadaan hamil Dikirimkan kepada Adipati di Palembang Namanya Aryudamar Aryudamar ini Kemudian mengurus Mengurus Siubanci sampai melahirkan Melahirkan seorang anak Namanya Panembahan Jinbun Jinbun namanya Nah Lalu kemudian Setelah dia melahirkan Dia nikah sama Aryudamar Yang sudah masuk Islam Aryudamar Genti nama jadi Aryudilah Aryudilah nikah sama Siubanci Punya anak yang kedua Namanya Raden Hussein Atau orang-orang Palembang Gak bisa sebut Hussein Jadi Raden Hussein Nah Raden Hussein ini Sama kakaknya Pergi ke Gersik Pergi ke Gersik Kemudian bertemu dengan Wali Songo Lalu kemudian disuruh Wali Songo Pergi ke daerah Jawa Tengah Ke hutan Gelagahwangi Buat satu kemudian Kerajaan disitu Namanya Kerajaan di Gelagahwangi Ketawan sama kemudian Berawih Jaya kelima Dipanggil Lalu kemudian ketawan Ternyata ini anak saya Gak apa-apa kamu disitu aja Buat kerajaan Tapi ganti nama Jadi Demak Bintoro Dari situlah Kemudian jadi Kerajaan Demak Namanya Raden Fatah Jadi Jinbun itu Namanya Raden Fatah Dilantiknya oleh siapa? Dilantiknya oleh keturunan Mehmed Mehmed satu Punya anak namanya Murad II Murad II ini adalah Bapaknya Muhammad Al-Fatih Lalu kemudian dia banyak sekali Menerjemahkan bahasa Arab Dalam bahasa Turki Karena dia juga seorang Yang sangat pinter bahasa Arab Dan sangat tenang pembawaannya Sangat lembut pembawaannya Tapi kalau perang Sangat luar biasa ngeri Orang-orang Rumania Orang-orang ya manapun juga Albania Semuanya takluk sama Murad Murad punya anak Nah ini saya Namanya Muhammad Al-Fatih Nah saya kan namanya Muhammad Al-Fatih Nah inilah kemudian Pada tahun 1479 Dia melantik Raden Fatah Menjadi Sultan Demak Jadi Indonesia punya Banyak sekali kaitan dengan Usmani Jadi kalau di Indonesia sekarang Bilang bahwa khilafah gak ada Ya suruh belajar lagi sejarah Nah kenapa? Kalau belajar sejarah Kita gak akan bisa menafikan Bahwa dari situlah kemudian datang Islam Kalau bilang Islam Nusantara Kita berhutang banyak pada khilafah Nah kenapa? Karena khilafah itulah Kemudian mengirimkan Kemudian utusan-utusan ke Nusantara Bisa difahami ya Nah ini Muhammad Al-Fatih Yang nanti menaklukkan Konstantinopel Kenapa sih kemudian Tujuh ini yang dipasang doang? Ya karena ini kan ruangan Penaklukkan Konstantinopel Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti taklungnya pada keturunan ke 7 Oke kalau di sini Tapi lebih luas sih sebenarnya daripada ini Kalau teman-teman lihat ini Kira-kira kebayang apa? Dari tengah aja deh Nah teman-teman gak apa-apa sih ini boleh Kalau lihat ini kebayang apa kira-kira? Kebayang apa nih? Ini bentuknya kayak apa nih? Lihat-lihat aja Bentuknya kayak apa nih kira-kira? Gak ada yang tau Kelihatan gak ini bulan? Iya gak sih? Lihat nih ada bulan Bentuknya kayak bulan Bintangnya dimana? Nah jadi gini ceritanya Ini bukan ngayal Bukan ngarang Tapi memang ngayal sih Karena dalam bahasa Turki hayal apa? Hayal artinya? Hayal Hayal artinya? Hayal? Imajinasi apa lagi? Mimpi Mimpi gak? Nah jadi Ada cerita tentang Impian Usman Jadi impian Usman Usman itu Jadi Usman yang tadi Usman Gazi Itu punya guru namanya Edebali Punya Sheikh namanya Edebali Dari sini kita dapat pelajaran Bahwa setiap Sultan-Sultan Usmani Itu pasti ditemani oleh seorang Sheikh Kalau di dalam Sultan-Sultan setelahnya Namanya Lala Atau namanya Atau namanya Ya inilah Lala Bisa juga Ada namanya Nedim Sohbet Dan seterusnya Tapi ada Sheikhnya disitu Nah dia ditemani oleh gurunya Jadi gak bisa belajar sendiri Harus ada gurunya Nah gurunya ini Edebali Dia ngajarin Usman tentang Ison Dan seterusnya Suatu hari Setelah belajar sama gurunya Usman tidur Pas dia tidur Dia mimpi Dan begitu dia bangun Dia cerita sama gurunya Guru-guru Saya mimpi semalam Apa mimpinya Saya tuh mimpi bahwa Saya tidur Dan saya berhadapan dengan guru Dari dada guru itu Keluar bulan sabit Lalu kemudian bulan sabit itu Keluar dari dada guru Lalu kemudian keluar Menuju kepada diri saya Semakin membesar Semakin membesar Sampai menyen penuh Setelah penuh Kemudian masuk ke dalam dada saya Setelah masuk ke dalam dada saya Kemudian Dari dada saya itu Tumbuh pohon cenar Tumbuh pohon cenar Besar sekali Dia bilang Besar sekali Dengan cabang besar sekali Dengan akar yang sangat luas sekali Dan aku melihat Dengan sangat jelas Kata Usman Bahwa akarnya itu Mencakup Ada empat Empat sungai Sungai Danub Sungai Tigris Sungai Nil Dan sungai Efrat Ada empat sungai Lalu aku melihat seluruh tajuknya itu Melingkupi empat gunung Ada gunung Hemus Ada gunung Atlas Ada gunung Taurus Ada gunung Kaukasus Semuanya melingkupi Empat gunung Dan empat sungai Dan aku melihat Semuanya sangat rindang sekali Kulit-kulit pohonnya Aku melihat berubah Menjadi sebuah menara-menara masjid Kemudian banyak sekali Burung-burung Kemudian mengitari di atasnya Bertowak di situ Nah aku melihat banyak sekali Kemudian tanaman-tanaman yang sangat subur Buah-buahan yang sangat bagus Ladang-ladang pertanaman Kuda-kuda yang sangat banyak Manusia yang sangat banyak Azan Kemudian aku dengar itu Seperti itu Lalu kemudian Ketika itu semuanya Tiba-tiba aku melihat Pohon cenar itu Seluruh daunnya Berubah menjadi pedang Pedang-pedang Arab Lalu kemudian Semuanya menuju pada satu titik Satu titik itu adalah Konstantinopel Dia bilang begitu Lalu kemudian Aku terbangun Dan ketika aku terbangun itu Sorry Ketika itu Seluruh gambaran tadi itu Berubah menjadi cincin Dan cincin itu dipakai Dalam tanganku Kata Usman Lalu kemudian dia terbangun Lalu dia ceritain itu sama gurunya Gurunya bilang Serius begitu? Iya Kamu nikah sama anak saya Jadi Akhirnya kemudian Edabale menikahkan Si Edabale menikahkan Apa Usman pada anaknya Namanya Malhun Dari situlah kemudian Muncul kemudian keturunan-keturunan yang lain Nah makanya kemudian Impian Usman itulah yang diwariskan Pada anak-anaknya Berasal dari mana? Latuftahan al-Konsantini Fala ni'mal amiru amiru ha Wala ni'mal jaisu zhalikal jais Kata Rasulullah Akan ditaklukkan kota Konstantinopel Sebaik-baik penakluk adalah dia Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan dia Bisa dipahami ya? Artinya ini kemudian yang menjadi Inspirasi bagi seluruh orang itu Makanya mereka semua Menaklukkan Konstantinopel Jadi ini ibarat sudah kayak apa ya? Sudah kayak tujuan turun-temurun Jadi dari buyut kepada cucunya Cucu kepada bapak Bapak kepada anaknya Anak kepada cucunya lagi Semuanya kemudian diwariskan Kenapa? Karena mereka pengen agar Ini adalah pencapaian terbesar Dalam keluarga kita Orang Turki bilang Kizil Elma Apa namanya? Apal merah mereka Jadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh mereka Adalah kota Konstantinopel Maka mereka bikin Bulan lalu bintang Itu kemudian yang saya dapat Dari apa yang kemudian saya baca Walaupun orang-orang banyak bilang Oh bulan bintang artinya Penyembahan terhadap pagan Ya saya sih gak terlalu banyak Gak terlalu banyak bahas itu sih Tapi yang jelas Ini kemudian impian Osman Gitu ya Kalau mau lihat di tengah tuh Yalah Nasihat Erturo Kepada kemudian Osman Jadi nasihat Erturo pada anaknya Anaknya coba lihat baik-baik Ini adalah Ingat-ingat anakku Bahwa kamu boleh kemudian melawan saya Tapi kamu jangan pernah melawan Syahide Bali Jangan pernah kamu menyakiti Syahide Bali Karena dia adalah sebuah Cahaya yang tidak akan kemudian hilang Atau cahaya yang sangat kuat Dan kemudian Keutamaan dia itu lebih Banyak daripada saya Kamu boleh melawan saya Tapi kamu jangan melawan Syahide Bali Kenapa? Karena kalau kamu Memberontak terhadap saya Paling saya akan merasa marah Dan saya akan terluka Tapi kalau kamu melawan Syahide Bali Amu gak akan pernah ngeliat kamu Nah kenapa? Amu gak akan pernah nganggap kamu Mata saya akan buta terhadap keberadaanmu Kamu gak akan saya anggap sebagai anak Kenapa? Karena saya berbicara bukan atas Syahide Bali Tapi untuk kepentinganmu sendiri Jadi gini Orang itu ada dua Ada namanya ayah biologis Ada yang namanya ayah ideologis Dan disini kemudian Osman Gazi mengatakan bahwa Ayah ideologis itu tidak kalah pentingnya dengan ayah biologis Bahkan kalau misalnya dilihat yang menentukan jalan itu siapa adalah ayah ideologisnya Bahwa ayahnya melahirkan Bukan melahirkan Ayahnya adalah yang ber Apa ya Ikut andil dalam melahirkan dia Tapi ayahnya belum tentu bisa didik dia Kalau andaikan antara gurunya sama ayahnya Harus pentingan gurunya Itu kemudian pendidikannya orang-orang Usmani Pendidikannya orang-orang Islam sebenarnya Tapi kalau zaman sekarang kan gak gitu Kalau kemudian orang pergi ke sekolah Lalu mulai anaknya salah Anaknya dihukum Lalu lapor pada bapaknya Bapaknya bilang apa? Lapor polisi Padahal kalau dia mau taat sama gurunya Dia akan mendapatkan kebaikan luar biasa Kenapa? Pada ulama, pada guru itu ada barokah Makanya Muhammad Al-Fatih kalau kita tahu Dia punya guru Siapa namanya gurunya? Aksham Sudin Satu lagi Ahmad Al-Qurani Ahmad Al-Qurani itu ngajarin di Al-Qur'an Ketika datang pada Syekh Ahmad Al-Qurani Dia kan agak petanteng-petenteng Kena anak-anak Sultan Lalu Ahmad Al-Qurani bilang Saya boleh didik anak ini dengan baik Sultan Pada murad Murad bilang ya terserah kan kamu Syekhnya Kemudian dipakai kayu Dipukul dengan Muhammad Al-Fatih Kayunya patah Kemudian Muhammad Al-Fatih Dari situ merasa takut sama gurunya Sejahtur sangat hormat sama gurunya Lalu dia bisa menghatamkan Quran Umur 8 tahun Jadi kalau guru itu Mukulnya aja barokah Dan guru kan gak mungkin semarang mukul Mukulnya aja barokah Apalagi kalau dia saing sama seorang murid Tapi kalau guru itu Mungkin gak ada hidup sama seorang murid Gak akan bakal didapatkan ilmunya Kenapa? Allah itu menurunkan ilmu pada manusia Itu lewat guru Bisa di fahami ya Makanya Imam Shafi berkata Salah satu kemudian Salah satu syarat pendapatan ini adalah Dengan guru yang baik Selain dengan semangat Sungguh-sungguh Dengan harta Dengan apalagi Dengan kecerdasan Dan waktu yang lama Ya tapi salah satu lagi guru Yuk Kalau gitu kita lanjut lagi Selamat menikmati Terima kasih